Oke teman-teman, lihat ini, ini impu banget teman-teman, tetapi tidak kempes, kembali, loh padahal ini masih hangat, ya kembali, gitu, ya harus kembali, gak gitu teman-teman, ya. Ini teksturnya lembut, soft, ini patut dicoba teman-teman, ya, warnanya, pembakarannya bintang lima banget, ya. Oke, adonannya sekarang kita ambil, ya, teman-teman, ya. Kemudian, ini akan kita balik-balik seperti ini, ya, dibentuk bulat teman-teman, ya, kita fermentasikan selama 20 menit saja, teman-teman, ya. Oke, halus, ya. Oke, tuh, ini udaranya, teman-teman, udah keluar, ya. Bagus pengembangannya. Oke, selalu kita tutup, teman-teman, ya. Tutup dengan kain. Terserah mau dengan kain, atau dengan plastik, silahkan. 20 menit, ya, di menit ke-20, ini, teman-teman, ya. Nah, ini masih ada bekas tangannya, kalau diginikan, ya, itu. Nah, tidak kembali, ya. Oke, sekarang ini akan kita timbali. Nah, sekarang kita akan bulat-bulatkan, ya, teman-teman, ya. Nah, itu sudah saya bulatkan semua, ya, teman-teman, ya. Sekarang, nah, itu, ya. Sekarang ini akan saya tutup dulu untuk fermentasi selama 20 menit, teman-teman, ya. Oke, saya akan menutupnya dengan kertas dan plastik, ya. Terserah dia mau dengan apa, boleh, ya. Oke, supaya tidak mau kering permukaannya, ya. Oke, saya tutupi dulu, teman-teman, ya. Oke, nah, begitu, teman-teman, kita tunggu, ya, selama 20 menit. Nah, sudah 20 menit, teman-teman, ya. Sekarang saya akan membentuk rotinya, ya, teman-teman, ya. Oke, saya akan membuat roti ini yang saya isi kesis. Jadi, untuk bentuk roti ini, nanti belakangan, teman-teman. Ya, gampang bentuk roti itu. Yang penting, teman-teman, ini sudah bisa dulu membuat adonannya, menghasilkan serat yang bagus dulu, ya. Oke, ini akan saya tipiskan dulu, ya, teman-teman, ya. Nah, seperti ini. Oke. Ini akan kita isi mesis, kita gulung biasa saja dulu. Bentuk bentuk nanti bisa belajar banyak di konten-konten YouTube itu banyak di channel YouTube, ya. Silahkan kalau mau belajar, ya. Kemudian ini diginikan saja, teman-teman. Ya, oke. Seperti ini, ini 100 gram, ya. Oke. Ya, saya taruh di sini saja, teman-teman. Ini nanti isi empat. Oke. Ya, saya buat satu lagi. Oke, ya, teman-teman. Kita lanjut lagi mengisi. Ini tadi saya hentikan, teman-teman, ya. Ini saya hentikan tadi masalahnya, saya... Aduh, ya, bola, teman-teman. Indonesia lagi main sama Thailand, ya. Ternyata kalah. Oke, saya lanjutkan. Sekarang ini saya sipen dulu di freezer tadi, teman-teman. Ya, saya hentikan proses berkembangnya lagi. Saya non-aktifkan dulu, teman-teman. Ya, ini bisa dilanjutkan, ya. Nanti kita bahas khusus ya bagaimana membekukan adonan, ya. Sehingga bisa digunakan lagi, gitu ya. Oke. Nah, ini dia. Oke, kita isi empat di sini, teman-teman. Nah, ini... Karena ini tadi... Ini masih kurang beku tadi. Oke, ini enak, teman-teman, kalau buat. Jadi nanti kita bisa diskusi tentang frozen product-nya juga, teman-teman, ya. Oke. Kita gulung dulu. Kita lihat nanti teksturnya. Oke. Ini ada empat. Nah, kita taruh dulu, ya, teman-teman, ya. Selalu ditutup dengan kertas. Kemudian, yang ini akan saya isi keju. Ya. Oke. Ini yang kita akan pilih, teman-teman, ya. Kita akan buat tiga macam. Oke. Nah. Itu kecil di bagian kanan-kirinya lebih kecil, ya. Kanan-kirinya lebih kecil, ya. Oke, taruh dulu. Ya. Kita buat tiga, ya, teman-teman, ya. Oke, ya, setelah sama begini. Ini kita begini, teman-teman, ya, bentuknya, ya. Kita akan pilih, ya. Oke. Seperti ini. Ini taruh bersilang begini, ya. Lurus, taruh bersilang begini. Kemudian, ya, ini di sini. Gitu, ya. Nyebrang ke sini. Oke. Ini ngepang rambut, ya. Baik. Ya, seperti ini, teman-teman, ya. Nah. Ini, teman-teman, sekarang kita mulai dari sini, ya. Ini ke sini, teman-teman, ya. Terus, bergantian. Ini ke sini. Ya, gitu, ya. Ini ke sini. Ya, seperti ngepang rambut, pokoknya gantian, gitu, ya. Oke. Yang penting ke ujungnya ini, pastikan rapat, teman-teman, ya. Oke. Kemudian, ini kan begini, teman-teman. Ke bawah, gini, ya. Ini masuk ke bawah, gini. Supaya mudah ini dibalik. Nah. Sehingga ini dapat di atasnya begini. Ini begini. Kita ambil yang sini. Gitu, ya. Oke. Terus, ya. Bunda-bunda ini pasti pinter, ini kalau begini, nih. Oke. Sudah jadi twice. Kita kepang, ya. Ini kita akan taruh loyang dulu. Iya, di sini, ya. Oke. Nah, sekarang kita lanjutkan membentuk yang bulat, ya, teman-teman, ya. Akan saya cetak di sini. Jadi, usahakan membentuk roti itu sederhana-sederhana saja, teman-teman. Karena bentuknya bulat dan oval itu nanti akan menjadi lebih empuk, gitu, ya. Oke. Dibuang saja udaranya. Kemudian kita kasih coklat. Gini, ya. Kemudian di... Seperti ini, kan, teman-teman, ya. Oke. Nah. Tarik begini. Oke, ya. Sudah, deh. Ini tekan tipis. Jangan ngambil gini lagi. Yang di sini saja ditekan-tekan gini, ya. Oke. Ini sekarang kita taruh di sini. Oke. Saya satu lagi, ya, teman-teman, ya. Oke. Taruh saja isinya. Kemudian ini begini. Ini masuk ke sini. Jadi, plus gitu. Perempatan, gitu, ya. Baru ujung-ujungnya ini taruh di sudutnya ini. Ya, diambilin. Nah, gitu. Tapi terserah, teman-teman. Kan punya cara sendiri. Ini supaya ketebalan adonan itu sama, teman-teman, ya. Oke. Saya teruskan dulu, ya. Masihnya ini, ya, teman-teman, ya. Nah, yang tengah ini, teman-teman, akan saya kasih lebih besaran lagi, ya. Akan saya kasih lebih. Dua kalinya ini, adonannya. Jadi, 80 gram, ya. Ini saya kasih keju sama coklat. Teman-teman, isinya jangan dipusingin, ya, teman-teman, ya. Mau diisi apa saja, boleh, ya. Oke. Ya. Bebas isinya. Cuma kalau bentuk, teman-teman, bentuk itu gampang. Buat adonan dulu yang benar. Ya. Oke. Kita taruh di tengah. Kita tes dulu. Oke. Kita taruh di sini dulu, ya, teman-teman, ya. Oke. Sekarang, kita lanjut dengan yang lainnya. Oke. Kita teguk dulu. Ini kita simpan di alamari. Oke. Kita lanjut dengan membuat roti sisirnya, teman-teman, ya. Ya. Kita membuat ini bentuknya bulat saja dulu. Ya. Ini nggak saya isi. Ini untuk tes serat saja dulu. Oke. Setelah bulat begini, Anda teguk seperti ini, ya. Kemudian letakkan agak miring seperti ini, teman-teman. Ya. Oke. Gitu ya. Gitu. Oke. Sekali lagi. Kita bentuk bulat dulu. Setelah bulat, kita bentuk setengah lingkaran. Taruh di sini. Lakukan terus, teman-teman, ya. Nah, ini teman-teman, ya. Kita atur begini, ya. Kita atur begini, ya, teman-teman, ya. Ini isinya 12 biji. Kita lihat nanti hasilnya, ya. Oke. Sama, ini kita biarkan dulu. Kita tukupi dulu dengan kertas atau dengan plastik, ya. Saya taruh di sini, nitik dulu. Ya, biar tidak kering. Oke. Selanjutnya, saya akan membentuk roti gembong. Nah, 0, 4, 8 biji, ya, istilahnya, ya. Oke. Ini saya selang-seling. Saya isi keju dengan coklat. Caranya sama, teman-teman, ya. Oke. Saya sarankan, tetap fokus saja pada bagaimana membuat adonan. Bentuk itu gampang. Ya, bentuk jangan belajar ke saya. Banyak orang intern belajar bentuk. Ya, tapi kalau serap, belajar ke saya. Oke. Oke, ya. Kita taruh saja di sini, teman-teman. Ini nanti kita isi 8, ya. Oke. Kerjakan saja seperti ini semuanya, teman-teman, ya. Ya, ini saya isi 8, ya. Saya isi 8. Eh, tidak kelihatan. Nah, saya isi 8, teman-teman, ya, ini, ya. Untuk roti gembong, ya. Saya tidak tahu, roti gembong itu apa. Sekarang kita ikuti isinya, teman-teman, ya. Sama dengan tadi, ya. Isinya masih... Ditekan tipis bagian pinggir. Kita isi, ya. Oke. Nanti, teman-teman, grup ini seakan saya buka kelas untuk brother spesial. Ya, lebih spesial lagi dari yang ada di YouTube itu, teman-teman, ya. Yang punya saya, maksud saya. Ya, ini beratnya 55 gram, eh, sorry. Ini 50 gram, teman-teman, ya. Oke. Saya taruh sini dulu. Ini 50 gram. Oke. Lakukan seperti itu, teman-teman, ya. Nah, ini dia. Ini sudah saat jadi. Ini kita akan tutup dengan plastik, ya. Ini kita fermentasikan 75 menitan, ya. Nanti kita cek. Baru kita bake. Ya, suhunya 180 saja. Ya, sekarang kita akan mengoles, teman-teman, ya. Kita akan mengoles adonannya. Eh, rotinya. Ini tadi bukan over, ya, teman-teman, ya. Ini tadi kena butter, sehingga menjadi sobek. Ya, ini kita oles dulu. Ya. Kemudian nanti kita topping. Ya, kita olesi semua dulu. Ya. Oke. Sekarang ini akan kita beri gemesis seperti ini. Ini bersilah, eh, sorry. Bersilangan, ya, teman-teman, ya. Oke. Sekarang keju. Nah, kayak gitu, teman-teman, ya. Siap. Oke. Yang bagian tengah, silakan. Mau diapakan. Taburi keju juga sama coklat. Oke. Sama. Saya hanya main ini saja. Kalau ada kacang, boleh. Anda tambahkan kacang. Silakan, boleh. Ya, tidak masalah. Oke. Nah, kayak gini, teman-teman. Oke. Donatnya juga boleh, ya. Mau dikasih keju, ya. Tidak masalah, ya. Nah, yang ini, teman-teman, ini tidak. Karena nanti untuk tes rat, ini, teman-teman, ya. Oke, sekarang kita masukkan ke dalam oven suhu. Pakai 175, teman-teman, ya. Selanjutnya, yang sisir, ini, teman-teman, ya. Oke, ini. Kita olesi semua. Kemudian rotinya ini juga. Tapi ini masih cukup lama. Ini masih 20 menitan baru bisa masuk, teman-teman, ya. Karena ini masih gulung maksimal, ya. Ini masih agak padat, ya. Ini masih 20 menitan baru kita masukkan dalam oven, ya. Tapi tetap kita oles juga, ya. Oke. Nah, itu sudah saya oles. Ada yang saya kasih topping juga, ya. Tetapi untuk kembung dan sisirnya tidak, ya, teman-teman, ya. Oke, ini 15 menit lagi. Ntar kita masukkan ke dalam oven, ya. Ya, ini, teman-teman, ya. Rotinya sudah matang. Oke, ya. Wow, ini masih panas. Lihat, teman-teman, ya. Ini keren banget. Ya, ini bintang lima banget, teman-teman, ya. Oke, setelah ini, teman-teman, kita akan oles permukaannya, ya. Supaya lebih lembab, ya. Oke. Dengan apa? Dengan cairan butter, kalau bisa. Tapi saya menggunakan margarin. Ini hanya contoh saja, teman-teman, ya. Oke. Nanti setelah dingin, akan kita cek seratnya. Oke, seperti ini, teman-teman, ya. Kita olesi semua dulu. Kita olesi. Ini masih panas, ya. Wuh, mantap. Ini adonan sus bisa jadi seperti ini, ya. Oke. Ini mah cantik banget, ya. Ya, ini tadi yang keluar ini. Ternyata saya mengambil adonannya yang untuk ini, teman-teman. 50 gram, ya. Seharusnya 40 graman. Makanya dia lebih tinggi. Nah, sekarang kita akan cek seratnya, teman-teman, ya. Biar teman-teman juga tahu semua, ya. Langsung saja saya mengambil dari tengah. Ini masih hangat sebenarnya, ya. Oke, ya, teman-teman, ya. Nah, itu dia. Oke. Ya, bisa lihat, ya, teman-teman, ya. Nah, kayak gitu. Ya. Ya. Oke, ini sisirnya, ya. Ini lembut banget, teman-teman, ya. Ini lembut banget. Ya. Cerius, ini cerius. Oke, ini penyeratannya, ya. Mirip-mirip dengan bluder.